Pasca melakukan penyegelan 972 hektare lahan PT. Mas di Desa Arang-Arang, Kebupaten Muaro Jambi, Direktur Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri meminta Boldai Jambi untuk segera memeriksa kalangan pemerintah yanglah mengeluarkan izin perkebunan ke PT. Mas, termasuk segera periksa kalangan perusahaan tersebut. Sementara ko, kedua belah pihak akan diperiksa sebagai saksi, dan utup kemungkinan ditingkatkan sebagai tesangko. Pihak members Polri menyayangkan pemerintah cuma menerbitkan izin, namun setelah penerbitan melakukan pemantauan ke lokasi lahan yang diurus PT. Mas dan PT. Mas pun disayangkan. Izin yang diterbitkan tidak dipakai hingga terjadi pembiaran lahan dan berujung terbakar. Ancaman hukuman untuk tesangko yaitu 10 tahun penjara. Penjara itu 10 tahun, kalau karena lalainya itu 3 tahun. Jadi 3 sampai dengan 10 tahun. Ini cukup berat. Ini juga sekaligus pembuktian kami, Polri, untuk terus melakukan optimalisasi penegakan hukum pidana. Hukum pidana di bidang perkebunan. Siapapun, mau korporasi, ataupun perorangan, kita akan lakukan penegakan hukum yang tegas. Pak, kebakaran lahan ini kan sering terjadi, Pak. Ada himbawan, Pak, untuk perusahaan, Pak, korporasi, Pak. Ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang perkebunan, undang-undang pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup itu sudah jelas. Kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan menteri juga sudah jelas. Tata kelola kebun sebenarnya sudah ada. Itu harus dikerjakan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban korporasi, apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, itu harus kita kerjakan. Sehingga kita kuat di aspek pencegahan terjadinya bencana asap. Sudah berapa perusahaan, Pak, yang di... Ada 21 kooperasi di Indonesia yang ditangani Mabes Polri terkait Karhutlah tahun 2019. Tujuh di antaranya adalah kooperasi di Provinsi Jambi. Untuk pengusutan tujuh korporasi di Provinsi Jambi, polisi Lom Adon Tuka Tesangko baru melakukan penyegelan.